Pertama kali bersinggungan dengan peliputan kasus-kasus terorisme itu Waktu di Kompas itu liputan perburuan polisi ke teroris-teroris itu ya Waktu itu kan Imam Samudera dan lain-lain Dari 2002 itu sampai 2010 sampai sekarang lah sebenarnya Di situ bisa mulai lama-lama kelihatannya Gimana evolusi organisasi teror di masa 20 tahun lalu Dengan yang sekarang ada perubahan yang signifikan secara organisatoris Dulu organisasinya itu besar, rigid Ada birokrasinya, tahapan-tahapan yang rigid dalam proses rekrutmen Ada tahapan-tahapan yang rigid ketika anggota akan melakukan sebuah aksi teror Ibaratnya nggak sembarangan tanda kutip gitu ya Kira-kira mulai tahun 2010 Itu titik krusial perubahan secara organisatoris Densus atau Satgas Anti-Terror waktu itu kan banyak nangkepin orang-orang JI Jadi kuncian-kunciannya mulai ditangkep-tangkepin dan berhasil banyak ketangkap Termasuk terus kemudian Nurdin Entop ya Setelah 2010 sampai yang sekarang ini Itu kan banyak kelompok-kelompok kecil yang bermunculan Terus JAT ya Waktu itu setelah Jemaah Ansurut Tawud ya Yang patronnya waktu itu masih ke Abu Bakar Bashir Dan setelah itu berevolusi berubah lagi Lalu sekarang ada JAD yang itu juga kelompok-kelompok kecil yang afiliasinya berganti ke ISIS Nah ISIS ini ketika kenceng-kencengnya muncul di 2014 Itu memang malah dia mendrive, mengendorse ya kelompok-kelompok kecil itu Jadi lu bisa berbaik sendiri deh Instrumen internet, instrumen teknologi informasi itu menjadi sangat crucial Menjadi sangat andalan buat kelompok-kelompok kecil ini Kelompok-kelompok teror itu selalu bisa menyesuaikan dengan situasi yang terkini Jadi oke ini mati nih ISIS sudah surut Nggak berarti terus orang-orangnya berhenti ya Radikalisasinya berhenti Nggak juga gitu loh Mereka malah tetap terus berjalan Tapi menciptakan norma-norma baru sendiri Gaya baru, pola-pola sendiri Itu yang terjadi kita lihat sekarang Dan satuan terkecilnya kecenderungannya jadi kayak keluarga Teta jaringan detilnya seperti apa tuh Terus terang sekarang sulit banget ya Karena itu tadi udah bener-bener Ibaratnya tuh sudah Do it yourself terrorism tuh Eranya tuh udah kayak gitu Model yang kecil-kecil ini mungkin masih akan berlangsung lama Walaupun ada juga yang misalkan bekas organisasi yang lama yang besar kayak GE Itu mereka sedang memikirkan bagaimana mereka untuk kembali eksis Tapi konon meninggalkan jalan kekerasan Jadi ini kan persoalannya adalah sebuah cita-cita ya Jadi ada sebuah cita-cita untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang sesuai dengan paham mereka gitu kan Ada cita-cita besarnya Nah organisasi-organisasi yang pernah melalui jalan kekerasan itu pun mereka belajar gitu Mana jalan yang paling visible saat ini gitu dengan zaman sekarang gitu Itu dalam sebuah pertimbangan-pertimbangan mereka masuk ke dalam pertimbangan dunia mereka Terima kasih telah menonton